Halo teman-teman, it's John Bowles here, balik lagi ke Waktu Belajar John Bowles Yep Kali ini kita bakal bahas lagi tentang Watak yang bertolak belakang, ya Personality yang bertolak belakang Sanguine melankolis dan koleris pragmatis Sekali lagi saya harus bilang kalau Dalam satu orang punya watak dasar sanguine melankolis dan koleris pragmatis Itu tidak bisa Jadi tunggu apalagi yang selanjutnya kita let's go It's John Bowles here Banyak banget yang dari kalian masih belum tau Dan karena emang banyak source di luar sana Juga mengatakan bisa ada sanguine melankolis sama pragmatis koleris Kalau untuk watak dasar kalian terlahir dengan dua watak itu, itu tidak bisa Kenapa? Sanguine dan melankolis sangat bertolak belakang Dia orangnya yang satu Ya spontan yang satu Tersusun Koleris sama pragmatis juga gitu Yang satu mau ngelakuinnya pelan-pelan aja mudah Yang satu maunya cepet-cepet Ya Jadi Tidak masuk Kalau mereka sama gitu Yang satu agak lambat gitu ya Takes time Yang satu penyesuaiannya cepat Kalau dalam satu orang baru lahir gitu Gimana anaknya? Kalau kalian misalnya kayak Ya anakku gitu dok Dia misalnya mikir dulu Tapi dia kadang-kadang cepat Itu dia melankolis koleris Bukan pragmatis koleris Jadi nggak bisa Sanguine melankolis koleris pragmatis Coba kalian ya Cari video yang ada kelebihan dan kekurangan Sanguine Ya Kelebihan kekurangan koleris Kelebihan kekurangan pragmatis Kelebihan kekurangan melankolis Terus kalian coba Jabarkan Ya Kelebihannya Sanguine Ya Itu pasti Nggak dimiliki sama melankolis Ya Ada semua di kekurangan mereka gitu Jadi kalau orang Sanguine Dia melankolis juga Gimana Sanguine melakukan hal yang menyenangkan Dulu saya punya guru Orang melankolis koleris Kan dulu ada tuh slogan Belajar sambil bermain Itu dia marah-marah Dia bilang Belajar-belajar Bermainnya bermain Kayak gitu Ya itu namanya Mr. John juga Ya Kalau mau belajar Belajar bermain-bermain Karena apa dia melankolis Do it the right way Sanguine do it the fun way Nggak bisa dibarengin gitu Sanguine tuh mau yang menyenangkan Kita lakunya menyenangkan aja Yang asik-asik Yang seluruh-selur Kata melankolis Oh no Kita harus melakukannya dengan cara yang benar Bayang kalau itu ada dalam satu orang Dia gejolak batin Dia bingung Nggak bisa Sama juga koleris sama pragmatis Koleris mau melakukan hal semuanya dinamis Cepat Otak-tak-tak-tak-tak Padahal pragmatis Lo Bacu Koleris itu watak yang paling susah damai Padahal pragmatis yang paling damai Jadi Nggak Nggak masuk kalau ada satu orang Koleris pragmatis gitu Gejolak mereka adalah kayak Gimana? Mau tempur mau damai juga kan? Dibilang jangan bertempur Bertempur Mati dia dimakan cacing Itu mah Agak bonar ya Lanjut-lanjut Karena Gue bingung banget mau ngomong apa Karena Udah sering banget gue jelasin Tapi masih banyak orang yang salah kapra Kenapa? Karena di luar itu Banyak banget yang masih pake Sengwin melankolis Koleris pragmatis Well Ya Kalau pada dasarnya lahir Nggak bisa kayak gitu Tapi ada namanya watak pembelajaran Watak pembelajaran itu Kita dapet Ya Waktu kita udah dewasa gini Belajar-belajar Si orang Sengwin ini disuruh rapi Sama orang tuanya Dapet ibu bapak melankolis Akhirnya dia jadi rapi Itu bisa Itu bisa Tapi bukan berarti Dia jadi melankolis Jadi cuman orang Sengwin Yang belajar jadi melankolis Ingat Orang Sengwin yang belajar jadi melankolis Si Sengwin ini bisa teratur Bisa rapi Bisa buat to do list Tapi tetep aja dia nggak akan bisa Serapi si melankolis ini Cuman belajar Tetep aja pada dasarnya Dia punya di otaknya Kalau dia mau melakukan hal menyerangkan Gitu Nggak Bukan hal yang betul Itu Sama juga kayak si pragmatis ini Dia lahir pragmatis Orang tuanya koleris Dua-duanya Bapaknya angkatan laut Ibunya angkatan udara Jadi mau nggak mau Dia jadi orang pragmatis Yang tegas Yang keras Yang galak Apalagi dia anak pertama Ya kan anak pertama Jadi dia harus fight Dia harus punya Pride Mau nggak mau tuh dia tuh Ngelakuin itu semua Jadi keras Jadi kuat Padahal pada dasarnya dia Pragmatis Oke contoh Dari Encanto Luisa Karena kekuatan dia Super powernya Super strength Jadi mau nggak mau Dia ya Coba untuk Memikul semua beban Karena dia paling besar Paling kuat Padahal dia orang pragmatis Yang pengennya santai Ya kan Itu kalau kalian nonton Encanto Encanto tuh bagus banget Jadi nonton aja sekarang Walaupun ini Film tahun lalu Tapi tidak ada Kata terlambat Untuk belajar Jadi kayak gitu Jadi please Ini cuma video pendek banget Karena saya cuma mau bilang Nggak bisa Sanguine Nankolis Koleris pragmatis Sama halnya kayak MBTI MBTI itu Biasanya berubah-berubah Karena semakin Ya kita belajar Semakin juga Kita terbentuk Nah jadi kalau kalian belajar MBTI Sama personality Sama personality Plus Kalian nanya bedanya apa Personality plus itu Untuk base Ya untuk Untuk basicnya Kita terlahirnya Kayak gimana Dan itu yang harus kita kembangkan Kita harus tahu Kelemahan kita Dan nanti Kalau udah terbentuk Kita biasanya MBTI nya Apa itu sih sebenarnya Kalau orang pada nanya Aduh lebih suka MBTI Atau personality plus Personally saya Lebih ke personality plus Tapi nggak ada yang buruk Dalam belajar Personality Dalam belajar kepribadian Atau watak kita Itu nggak ada yang buruk Jadi ya apa aja Boleh sih kalian belajarin Tapi Ya saya juga belajar Enneagram dan lain-lain gitu Tapi Terlalu banyak Saya Jadi saya mendingan belajar satu Tapi saya masterin banget sih sekarang Karena saya belajar Jadi orang melankolis Saya belajar jadi orang melankolis Bukan saya sanguin melankolis Tapi saya sanguin koleris Yang belajar Ya jadi melankolis Jadi saya bisa rapi dikit Kayak saya punya koleksi-koleksi mainan Dan lain-lain Kayak gitu Tapi sekeras-kerasnya saya mencoba Untuk melatih melankolis saya Nggak akan bisa kayak melankolis yang asli Jadi Ya saya menata mainan saya Mungkin kayak Butuh kesabaran Tapi ya Tidak bisa serapi Melankolis yang asli juga Jadi tetap ada miring-miringnya Kayak Tempatnya agak abstrak Ya kalian masuk ke kamar saya Yang orang melankolis Dewasa Pasti pusing Pasti kayak mau langsung keluar Pasti jijik Ya emang ini nyata sih Tapi kalau untuk anak-anak Mereka bakal kayak Ya Ini kandis Ini Disneyland Ya hampir ngomong yang salah Jadi kalau kalian tanya Apakah watak bisa Sanggungan kolis-koleris pragmatis Dalam satu orang Nggak bisa Apakah watak bisa berubah Nggak bisa Apakah watak kita bisa Kita hilangkan Nggak bisa Jadi watak dasar kita Udah dilahirkan Yaitu dari kromosom Orang tua kita Orang tua kita Dapat dari Yang-yang kita Ya Jadi udah Itu yang udah ditentuin Dan udah masuk ke otak kita Udah terprogram di Frontal Dobs kita Dan ya Udah disitu Selesai End of the game Itu watak kita Kita cuma bisa Ya Mempelajari watak kita Biar kita tahu Apa kelebihan kita Gimana cara melatih Kekurangan kita Dan membuat kita lebih baik Daripada yang kemarin Jadi Kalau kalian ada yang Nanya lagi tentang hal ini Saya akan bakal kirimin link ini aja Tapi kalau kalian sedang Lihat video ini Salah satunya adalah Orang yang saya kirim link Karena kalian bertanya hal ini Itu aja dari saya Brass Thank you for watching Amat Brass Let's go